sama teman sempat waktu itu bikin kayak barbecue at home saya bikin sausnya itu lahirnya cloud kitchen iya cakudem cakudem pak kenda bolo cakudem segar pagi ini siap selalu segar apakah ini acara hitam putih oh iya ya kerangnya sama warnanya hitam dan putih tapi yang satu dari kakaknya hitam ya kan putih pak kenda pagi ini kita kedatangan tamu masih milenial ini ya oh iya anak muda itu sempuran saya pak ya sempuran saya berarti jauh lah jauh ya se usia aku lah ini penting pak jembalan bahagia yang penting seneng orang yang penting money tapi yang penting seneng beliau ini bergerak di bidang food and beverage kuliner kuliner tanya ke beliau tanya ke beliau ya bukan chef ya tapi justru pengelolanya pak jembalan iya tuh ya amin 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 power ini dunga sing api jembalan kami ini kosmopolis ya? iya, internasional itu sudah iya, iya mengi wali kotanya kan gelar UMKM ini Paris mantap namanya adalah ANM Co ANM Co iya itu ada restorannya ada clubnya ada barnya dan istimewanya ANM Co ini sudah pernah dipakai untuk event Roger Dubois galadiner oleh Time Blast langsung dari Jakarta mengerti Roger Dubois? aku yang lalu hahaha iya, aku ngomong aja iya, aku ngomong aja oh Roger Dubois yang terlirai keliru iya Roger Dubois itu jam jam tangan iya, harganya atau harganya 1,2 juta sorry lah bro hahaha 1,2 M bro dan itu dan itu ada di apa namanya ANM Co ANM Co ya, lio sudah-sudah mengenyam training para calon GM di Thailand kalau gak salah ya, bener kan training di calon para calon GM hotel GM resto gitu jadi jadi memang ini bukan 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 iya kak hahaha langsung kita tanya saja dia adalah mas Vin Daus Novianto yaa selamat datang silahkan, silahkan duduk Pak Vin Daus panggilannya Daus Bang Daus Mas Daus Mas Daus sebelum semuanya silahkan disahpat dulu sobat kendel nyahpat dulu nih Pak ayo sobat kendel biar tak kenal makata saya bukan yang tadi lho Pak ada kendel-kendelnya itu lho Pak yang penting kendel oh yang penting kendel hahaha yang penting wani yang penting wani yang penting wani bocah kendel yang penting wani oke mantap oke mantap terus as daus ini orang mana hahaha hati bakliru asli mana sih aslinya Pahir Jakarta Pak oh Pahir Jakarta oh Pahir Jakarta iya lo katul ke Jakarta bisa keliatan masih keliatan tapi kalau mau dihilangin juga bisa Pak nggak apa-apa saya Mandut aja hehehe semua kalo mau dihilangin juga bisa ngertumu yang saya sebutnya bener ya saya mau diceritain lagi tentang ANMCO itu apa sih sebetulnya dia itu sebetulnya bistro sih pak jadi restoran ada barnya ada clubnya juga jadi itu project pertama kali saya pertama kali bikin ibaratnya dari saya kerja dari dulu tuh akhirnya bisa tertuang itulah itu ya dipercaya buat dan hasilnya membanggakan ya Alhamdulillah ya pak Alhamdulillah ya jadi cukup nge-trend di seluruh pak tadi sampai dipilih tahun berapa itu pak? itu kita pertama kali buka tahun 2019 eh 2018 pak 2018 Agustus tadinya pengen dimundurin dulu juga 2018 September Oktober tapi kita nekat ya itu tadi yang penting wani sewa ya buka sewa ya wawesa tapi kan sebelumnya sudah punya bekal loh beliau tadi yang training di Thailand betul ya? iya di Thailand bener sebelumnya sudah pernah menjadi manajemen di resto-resto sebelumnya di Semarang bahkan pernah di Hotel Crown ya saya ketemu beliau pertama kali di Hotel Crown waktu sarapan ya pak ya? nah tuh sarapan kalau mbak An insignificant sole ngelayani Québec aku sarapan mbak An insignificant ngelayani beliau padaku TON atau apa namanya gak tau waktu itu apa ya iya 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 luar biasa saya memang fokusnya dari dulu tahun 2004 2005 ngambilnya emang itu Pak food and beverage pengelolaan food and beverage begitu ya iya tanya pasti gitu Pak pengelolaan dengan chefnya ibarat-ibarat universitas itu kalau chef itu profesornya bukan rektornya ini calon rektor masak bisa sih Pak cuman ada yang lebih profesional ibaratnya dia spesialisnya lah dokter spesialis di struktural kalau kalau chef itu kan di fungsional ya 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 oke terus apa lagi yang bisa diceritakan tentang ANM ke Solo yang tadi pernah diceritain sama Pak Jumala sih waktu itu kan yang berkesan ya disitu yang pernah dipilih buat Roger bisa dipilih sama time place dengan display apa namanya menawarkan dengan dagangan 1,2 m di kota Solo itu wah itu super itu super ya jadi waktu itu ngelinknya dari onernya juga sih Pak oh terus dikasih tahu ini buat dia mau ada acara ibaratnya di Solo ibaratnya terus kan kita ya ngobrol-ngobrol juga akhirnya tektokan waktu itu sempet ngirim jadi sebetulnya itu kan dari Singapura yang milihnya langsung juga jadi di Jakarta itu iya time place-nya di Jakarta time place-nya itu metralokal Jakarta ya tapi dubuanya itu dari Singapura waktu itu iya datang dari Singapura nya juga soalnya kan waktu itu cukup mahal jamnya yang dibawa ke situ tuh jadi ibaratnya dia pengen bener-bener make sure kalau misalnya brandnya dia tuh bisa direpresentasikan di tempat itu iya 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 oh itu rada ribetnya dari kita nyeting meja dan lain sebagainya tuh iya foto sesuai apa enggak sama punyanya satu peserta itu apa namanya bayar galadirnya itu 1,2 juta 1,5 juta Mangan waksici 1,5 juta Lagi pusing teko kan yang orang-orang jet set Dan itu di Solo kan waktu itu Pak Dan itu di Solo, makanya saya bilang Solo itu bukan kotak biasa Solo itu metropolis Bahkan saya bilang kosmopolis Di sana itu orang seluruh dunia Ya ada Cuma waktu lagi itu? Enggak Kok tadi dikron aja? Iya kalo dikron ya saya hadir Terus manajemennya sendiri sih ngelayani Waduh aku terhormat banget Servis biar memuaskan Gitu ya? Gitu ya aku Arpona Event Gunung Ya kan sekarang Pak Mas Gaus itu konsultan Sudah anu ya Mau beli konsultan saya sekarang ya Apa yang ditawarkan jasa panjelengan ini? Kalo di Istinya sih kalo all include nya tuh Ditawarinnya dari A sampai Z nya sih Pak Dari hulu ke hilirnya Jadi kalo misalnya mau bikin kan kadang orang bingung Mau mulai dari mana? Apanya dulu yang harus disiapkan? Misalnya produk apa yang mau dikasihin ke customer nya Yang dijual Kadang misalnya Pak Jumalan tadi Pak Misalnya mau bikin kafe atau restoran Mulainya dari mana dulu? Nyari shennya dulu kah? Atau beli alatnya dulu kah? Atau nyari tempatnya dulu kah? Dan termasuk kategorinya apa? Saya mau bikin kafe atau bistro atau apa? Itu kan konsultasinya kepada beliau ini Benar Itu kayak asesmen dulu ya? Iya Pak Jumalan misalnya punya tempat nih Tempat ini saya mau fungsikan misalnya Atau yang lagi ngetrend sekarang kan juga ini Pak Bikin cloud kitchen namanya Pak Cloud? Cloud kitchen? Cloud kitchen itu di cloud? Oh Iya namanya sih gitu ya Pak Kalau jaman sekarang jaman digital Jaman digital Pak Ganda Service itu di cloud Pak Semua aplikasi Semua aplikasi yang kita jalankan Itu ada di server Ini kita gak usah punya Benar benar Makanya ada yang namanya cloud office Nah Semuanya dilayani disana Akuntansi Masuk bikin surat segala macem Office kita bisa mayak Nah sekarang cloud kitchen kan aku udah digumur nih Iya Ntar makannya di foto dong ya Makan nopo Terus makan nopo Iya bro cloud kitchen nopo Kalau cloud kitchen itu yang lagi ngetrend tuh Biasanya sekarang ini Pak Jadi dia restorannya gak ada tempat Gak jualan tempat Oke Oke Jadi cuma orang lewat pesan Konsepnya mirip cloud Oke Jadi orang cuma pesan kok disitu I see ya bener Lewat online Ini istilah digital juga Iya Artinya warungnya boleh dirumah Warungnya bisa dirumah Bisa dimana dan Tapi disajikannya itu di cloud Ini aplikasi berarti ya Iya lewat pesannya Biasanya lewat aplikasi Banyak Pak Sekarang Pak Ada lewat Iya Nah kalau dirumah itu brandnya juga bisa banyak Pak Jadinya Iya 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 Bisa dua tiga brand Misalnya Bapak pengen bikin western Japanese Sama Thailand Atau sama Indonesia Iya Pak Ini kan bener tau jugaanku kan Daniel Cuman kan orang ini photoshop Iya Nanti abis ini dilanjut Cap cap gitu Dan pasti lebih murah Iya Pasti murah kan tanpa tempat Benar Tempatnya cukup di rumah saja Benar Tapi diselainya di cloud Benar Biasanya online Terus open order atau apa sebagainya Biasanya kan bisa Pak Sekarang kan orang pada pesannya lewat social media Saya kira sangat menarik gitu Cloud Kitchen Yang sangat menarik Tanya kepada Mas Jaws Aku diharap takut Nanti wujudnya Berarti dibuatkan semacam aplikasi ya Berarti ini Iya Pak Kita daftar di aplikasi yang bahan itu juga bisa Kita daftar di aplikasi bro Kita dikonsultani untuk bikin masakannya Jenis masakan Yang begitu itu kan Pak Mas Jaws Ya benar Nah western itu dua pos yang tak masak Sekarang trendnya apa Iya Oh gitu ya Terus cara penyimpanannya juga Caranya Caranya Memanage bahan bakunya itu Pak Nice Biar gampang dikelola Maksudnya kan Kalau ada yang gak jalan kan kita numpuk Berarti diminta gak jalan Berarti kan Nah itu Kita mau apakan Gimanakan Termasuk alat-alat masaknya Alat-alat western Dibutuhkan apa saja itu Nah Bener Pak Peralatan apa saja yang dibutuhkan Misalnya juga Bro model terkecil nih bro Buat bikin cloud kitchen ya Pak Yang sekarang Lagi ngetrend lah Langsung ngetrend Supaya banyak Apa namanya Sebetulnya Para sobat pentel ini yang tahu Sebetulnya gak banyak sih Pak Berapa Cukup kompor sama wajan sama itu Ya mungkin sama bahan bisa sampai 5 jutaan 5 jutaan Iya Bisa Western Western Indonesia Tapi kan itu menunya ya basic ya Pak Ya tapi bisa jualan Itu modal kitchennya kan Iya Kitchen sama bahan Pak Dengan konsultasinya jadi berapa Itu Bisa dikontak lebih lanjut nanti Pak Oh iya Kontak lebih lanjut Di deskripsi Di deskripsi ya Wah mantap banget Ini bisa rame-rame nih Nanti kan konsultan sudah mandiri berarti ya Ya Nama brandnya apa Nama fit Namanya sih belum ada sih Pak Kita Terus terang Karena masih dari Word of mouth aja Dari orang Dari mulut ke mulut aja Pak Terus Berdasarkan kayak Pak Jumala Sama saya kita ngobrol-ngobrol Kita trust ya Kita jalan bareng Tapi serius Ini cloud kitchen ini sangat menarik Sangat menarik Karena dunia sekarang ya Tapi saya ingin Masuk lagi ke Yang offline kitchen Iya Apa yang bisa dikontak nih Mas Untuk saat ini ada Lukaya Pak Lukaya itu di Di daerah Taman Singosari Taman Singosari Semarang ya Ya The next Simpang 5 Katanya Katanya The next Simpang 5 Simpang 5 Iya Simpang 5 kedua Simpang 5 kedua Sebelahnya Simpang 5 Sebelahnya apa Simpang 5 berikutnya Simpang 5 kedua katanya Pak dua kan ya simpan lima berikutnya iya terus sama kek off satu lagi Pak masih proses apa kek off nama ya cake cake of cake cake of gimana ini coffee shop ya sebelahnya akpol Pak daerah Raja Basa Oh Raja Basa ya sangat mencati diri ya ya bener sekali Pak dari situ Don Bosco maju lagi ke atas kanan jalan sekalian promosi malah promosi aja untuk kita ini untuk bantu para penusaha lagi yang berasal yang namanya dek eh luka ya 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 doakan kofi bener Pak kofi shop ya tunggu saja hadirnya cake of ini belum belum buka yang tapi ya Agustus kalau yang cake of luka ya luka nya udah bro ketika njenengan jadi konsultan ya Pak njenengan masuk dalam manajemen nggak pada saat konsultani ya iya iya harus no kan ibaratnya membimbing jadi mentor itu sambung sampean ya iya jadi kan tapi kan ada GM nya di situ atau ada manajernya di situ ya nanti kita cariin Pak head head nya berada di dunia kan ngancangi manager gini dong ya bener manager sama owner jadi owner juga harus oh iya 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 karena kalau bisnis nggak di turunin sampai itu jadi didampingi manajer dan owner nya iya mentol, cleaning biasanya? biasanya sih 3 bulanan oh 3 bulan cukup? tergantung dari segi besar kecilnya oh bener bener tergantung dari besar kecilnya resep itu kan 9 bulan itu ngandung lah ngelahir lu pak 3 bulan cukup ya tergantung ininya kalau misalnya coffee shop 2-3 bulanan cukup oh cukup ya 3 bulan cuma kalau misalnya yang rada gede ada restoranya itu 4 bulanan cloud kitchen mungkin sebulan cukup ya cukup pak itu pak cloud kitchen itu lebih gampang malahan cloud kitchen? iya cloud kitchen gampang itu gampang dan jenis masakannya biasanya gak banyak bener 3-5 lah cloud kitchen iya bisa juga bisa turunannya sampai 15 juga bisa pak tapi dari bahannya makanya jenis makanan ini dengan bahan yang sama itu bisa jadi 15 nah yang dulu sempet naik itu kan rice bowl namanya nah itu kan sebetulnya itu cloud kitchen itu cloud kitchen kan juga banyak orang pakai buat rice bowl itu sempet naik pak sempet ramai banget itu kan tapi sekarang kan udah banyak juga jenisnya jenis-jenis saingannya banyak jadi pak iya 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 makanan itu memang gitu ya kenapa pak? begitu muncul rame atau sebanyak yang ini ya biasanya gitu soalnya kita harus bisa ngikutin kayak tretnya oh makanan itu musiman ya jenisnya jenisnya iya jenisnya iya jenisnya iya jadikan ada yang namanya yang makanan pokok sama makanan yang ibaratnya kayak ngikutin zaman ngikutin musim aja es kepal milo misalnya iya dulu yang lagi ngetrek oh iya iya itu kan banyak tapi kan gak bisa dimakan terus pak iya yang biasanya lebih konsisten yang ibaratnya setiap hari ada kayak gepre itu ya sekarang ya masih ada masih ada karena kan memang semua orang makan seneng ayam iya sop buah segala itu ya iya sop buah es rumput laut itu sempet kan booming itu kan zaman dulu banget sekarang boba pak boba boba orang seneng boba itu trennya ntar ganti lagi biasanya sempet kopi terus apa boba rambutnya rambutnya perkembangan boba apa ini minuman yang ada bulut-bulutnya dari sabu pak oh alaa terus sedematnya gede-gede iya bener anda sering beli iya tapi kita ngerti jendungnya oh oh bukan ikut great iya iya bet ini nih ee hee band Hai nge 이�eh 一起 le Biasanya nanti kita ngajak tim Pak tergantung sesuai Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat konsepnya mau kayak gimana udah mulai kelihatan Nah kita pasti nanti nyari chef, nyari otinya, bikin minumannya juga Terus ya otomatis udah ada orang desainnya juga buat desain ruangannya kayak gimana Biasanya sih teamwork itu Pak Jadi nggak bisa kerja sendirian, pasti ngajak teman-teman Konsultan ini hanya internal atau masalah internal gini Ini harus menyiapkan apa aja, makanan apa aja, terus desainnya apa Termasuk ini nggak yang untuk promosi itu segalaan? Iya termasuk Pak Sosial medianya harus benar Mantap ya Iya jadi ibaratnya sampai All in Dari 0 sampai Iya A sampai Z Iya A sampai Z berarti ya Jadi kita bikin tuh kan biasanya ntar bikin Lihatin kalau misalnya sudah oke udah ini mau udah konsepnya udah jelas Jelas Daftarin Google segala apa gitu Pak GMP itu ya Ya Bener Sama sekalian daftarin ke bikin IG nya misalnya atau platform sosial media yang lain yang lagi ngetrend kan ada beberapa Nah itu kita biasanya masukin ke situ Langsung berarti lengkap ya Termasuk kalau memang itu terus juga jualan di market plus ya Ya bener Konsepnya dia ada itu kan Iya Semuanya di handle sama masudaus ya Bener Sama kita mau paling gak kita harus bisa mikirin Tinggal kalau Sobat Tentu punya Duit Iya Dana Iya Pasraki mas jauh say Masih 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 Tinggal make sure toh Bagaimana ini keamanan dananya Sekalanya dari A sampai Z sudah dikonsulta Masih A Kisah iya, tinggal ngomong-ngomong kayak kikir, ya aku enak ya biasanya kesulitannya gimana pak, rekut karyawan mungkin, rekut staff, nyari ya satu ya di karyawan juga, biasanya sih ngomongin konsepnya pak konsepnya dulu ya iya, karena kan masing-masing owner pengennya punya beda-beda kadang pengennya misalnya, katakanlah pengen bikinnya coffee shop tapi tempatnya terlalu besar atau terlalu ini buat coffee shop atau tempatnya kurang cocok buat bikin coffee shop disitu atau lebih bisa kita optimalkan buat yang lain apa artinya, tambahin apa lah, misalnya kita omongin kayak gitu kadang kan dia pengennya punya ego ya, jadi harus lebih ke ini ngobrol konsepnya dulu nih mau kayak gimana nih gitu, karena kalau udah jelas konsepnya mau kemana misalnya dia punya, kadang-kadang nih pak ada yang mungkin kan namanya orang punya pencucian mobil mobil atau apa, mas aku mau ngobrol ini, mas mau ngobrol ini, mas mau ngobrol ini nah ya, jadi orang nunggu bisa sambil makan dan lain sebagainya nanti kalau misalnya mau biar lebih enak lagi, biar lebih laku, enaknya gimana nah itu kan promo-promo bundling dan lain sebagainya kita bisa ngeliat ke situ oh termasuk strategi promo ya iya, benar tapi menarik loh itu bundling antara pencucian ke cafe itu iya, orang cafe nanti akhirnya nyuci, orang yang nyuci akhirnya minum gitu benar, benar keren banget itu itu yang keren kan sekarang yang lagi sempat ngetransit itu loh pak laundry nyuci sendiri itu loh pak oooh nah laundry nyuci sendiri, dia tinggal masukin lebih murah, lebih praktis, lebih efesien terus nanti di situ tempat jualan minuman juga ada biasanya oh gitu kan nungguin nyuci 1 jam 2 jam lumayan nungguin orang yang pada nyuci, kita nantre, nantre minum benar, atau kita juga lagi nyuci pakaian kita atau gimana oh gitu ya nyuci sendiri pak sekarang pak nyuci itu kan lama ya itu sekitar ya 1 jam sampai kering tapi pak oooh itu kan sambil minum ya nah sambil, biasanya mahasiswa bisa sambil minum ngerjain tugas atau ngapain waduh mantep jadi bukan hanya bukan hanya cuci mobil, tapi juga cuci baju ya iya bisa juga tuh pak apalagi bro yang trend di Indonesia sekarang yang berkaitan dengan food and beverage kalau sekarang ini pak di Jakarta, di Bandung, Surabaya misalnya apa yang sedang masing-masing tempat sih beda-beda makanya dunia hospitality di Indonesia dunia FNB nya tuh majunya 5 tahun belakangan tuh sangat pesat pak terutama Semarang ya 5 tahun belakang tuh Jawa Tengah tuh majunya banyak banget dulu kan orang lebih pilih ke Jakarta kalau nggak Bali sekarang Semarang, Solo itu udah di Lirik Slabaya Jogja juga kalau Jogja kan memang dari dulu banyak usatawan jadi memang cuma orang Semarang sekarang juga lebih Semarang jadi tujuan juga sekarang ya iya pak banyak cafe-cafe baru yang keren-keren banyak saya bilang kemajuannya 5 tahun belakangan ini sangat pesat Jawa Tengah itu kadang-kadang ada yang tanya tuh ini cafe ini gimana? saya sampe search di Google dulu sebabnya apa itu sempat kesana juga kan baru-baru lagi itu ya jadi secara digital dia sudah dikenal dimana-mana tapi disini ning-ninggote bahkan kita orang Semarang aja nggak ngerti oke nah biasanya tuh ada yang buka tutup juga pak Rizka nya disitu banyak buka banyak yang tutup iya mungkin ya itu tadi ya kan bergantung konsultannya hahaha loh konsultan itu juga milihkan tempat bro betul tempatnya tidak tepat strategi promonya juga nah ini jagonya ini target marketnya kok di wilayah atas, bawah, tengah terus penentuan price juga harusnya kemasannya seperti apa emang dikira gampang tanya 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 mas daus ya berapa harga konsultasinya tanya sendiri di deskripsi iya 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 bro ya hidupnya perjalanannya kok bisa sampai hari ini gimana dulu minum susu apa hahaha susunya sgm hahaha kalau nggak curah hahaha aduh gimana gimana bro dulu sih belajar sih pak dulu kan tahun 2000 saya kan lulus 2004 2004 SMA mikir waktu itu pengen cari kerja yang paling gampang apa sedangkan otak itu kan terbatas pak hahaha otak saya terbatas jadi ya mikirnya apa yang kira-kira peluangnya paling besar buat saya ya buat kerja tapi waktu sekolah itu suka masak gak sebetulnya sudah ada ini gak dari atau suka suka nongkrong di di resto atau di warung dulu tuh kalau nggak salah dulu ada Rudy 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 Hardy Suarna yang suka masak-masak bukan Chef Rudy Chef Rudy Chef Rudy Chef Rudy maaf hahaha Chef Rudy tahu-tahu-tahu belajar motong seneng masak ya hahaha kan hebat itu wah aku senengnya nonton foto rambut loh hahaha malah si iso masak hahaha itu kehebatan saya apa hahaha lancar nih Rudy Adi Suwarno malah iso ini masak ora-ora bukan Chef Rudy Chef Rudy iya pagi itu kan suka masak-masak itu ngeliatin nonton terus waktu itu nonton ya ngeliatin ibu juga nah itu kemarinnya sudah ada bibitnya pak ganda passion itu sudah ada iya bibitnya pak bibit lalu ya dong hahaha hahaha itu gubernur jantan ya loh pak kanjar gantinya pak bibit hahaha jadi dari situ sih pak seneng udah belajar belajar pertamanya sempat gak suka karena kan kita gak langsung belajar masak ternyata pak gak terlangsung pikiran kita masak itu suruh latihan motong suruh ngepel lantainya dulu suruh cuci-cuci piring dulu baratnya ya mau ngelayani juga sama harus bersih-bersih dulu nyapui tempatnya dulu lama-lama mikir cuci sakjanya sih nah gak beri restoran apa kan jadi kacung hahaha disempat mikir gitu itu masuk di kegidikan apa waktu itu? perhotelan memang pak perhotelan oh masuk ke perhotelan di jakarta tadi ya iya jadi kita belajar perhotelan disitu kan disuruh berapa lama bro? kurang lebih 3 tahun pak oke 3 tahun jadi ya belajar 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 akhirnya sempet mikir nih buat saya apa enggak ya betulnya oh kerja ini kan namanya orang kerja kan ada ini pasien ku bukan? iya bener pak tapi sempet ngeklik itu tahun 2006 pak 2006-2005 ngeklik maksudnya gimana? jadi menemukan kenyamanan dalam bekerja oh saya tuh happy gitu loh kerja tuh happy ngeklik iya gimana ceritanya ketika ngeklik itu? jadi saya waktu itu kebetulan Alhamdulillah sempet training di Swiss pak itu setelah pendidikan 3 tahun? iya oke training di Swiss? iya jadi belajar waktu itu sempet GT juga ya kan karena problem bahasa dan lain sebagainya tapi ketika orang bilang ke bapak tuh dengan tulus makasih ya enak loh makanannya makasih ya servisnya memuaskat orang Swiss? iya orang Swiss iya. orang Indonesia juga kan ada tamu-tamunya tebetulan bangться di PBB pak pak MPB gia markas PBB di swiss in ada klik di New York pak waktunya ada stay jadi dekat restoran dekat situ jadi ada tamu Indonesia juga kadang mas orang Indonesia ya makasih ya mas nah itu juga akhirnya kayak ini ya happy ya bener happy ada orang respon positif itu dilihat masih masa training kan pada restoran itu masih training jadi ya disitu wah ternyata enak juga ya kerja kayak gini akhirnya di kursi itu terus pulang restorannya apa jenungnya bro? sagano pak namanya kok kok jepang ya? jepanese restorannya pak jepanese restoran jadi dia kalau misalnya tipikalnya di luar itu kalau masakan-masakan Asia itu biasanya lakunya di winter apa musim salju itu rame mungkin rasanya itu pedes jepanese pak jepanese pak jepanese ya jadi jepanese ya ada tepaniyaki ada ya masak-masakan gitu ada susinya juga gitu jadi makanya begitu jepanese berarti masak waktu itu? saya waktu itu masak sedikit pak yang masak bukan saya, saya yang motongin pak hahaha masih training pak saya memang omong masak omong rakolu gitu yang motong-motongin yang nyiapin yang masak chefnya saya ngomongin ya nyuci pere gitu masih itu saya kenae lah ibaratnya iya kenae bener pak motongin gitu pak itu training pertama kali berarti ya setelah pendidikan ada kenae masak juga tau sempet masak ya ada step ke masak juga tau jadi memang ya paling gak ngerti masak ngerti masak ngerti masak, ngerti caranya ngelayani, ngasih ris, segala cara ini kan komplit ya jadi trainingnya yang di Swiss itu apa? training apa? apa sudah training pengelolaan pak jepan? enggak belum pak tapi masih entry level tapi keliling intinya gitu iya, itu sebetulnya pengelolaan tapi entry level iya jadi keliling masih belum paham yang intinya pokoknya 1 tahunan loh woi sis, lama juga ya ya, karena kan ya, dulu belum ngerti bahasanya apa bahasa Perancis juga apa belajarnya ya disitu saya ingin sih bahasa Perancis ya, dikit-dikit karena udah lama gak dipakai coba dong kalimat ngelayani restoran ngelayani bahasa Perancis oh biasanya gini ya bonjour, comment ça va, vous avez récrévé ou non ? woi itu biasanya buju nih siapa bongcoh itu selamat pagi pak iya, iya, iya tau juga ya lu ngerti tau ya cakendelnya ngertian terus setelah itu bro perjalanan lu gimana setelah dari Swiss oh itu berat banget sih pak waktu itu pak, karena kan gak bisa bahasa pak bahasanya mah kita pikir bahasa kan disana, wah bahasa Inggris cukup ternyata disana gak bisa bahasa Inggris surahnya harus bahasa Perancis oh, semuanya Perancis memang tidak semua Eropa itu bahasa Inggris iya, iya, iya semua Eropa bahasa Inggris dan mereka, mereka ngomongnya tuh ibaratnya kan lu di Swiss ya lu harus bisa bahasa Swiss dong aduh entah itu bahasa Jerman kek entah itu bahasa Itali kek entah itu bahasa Perancis kek wih itu jadi diomelin juga gak paham pak apa yang salah kan tapi dimaki-maki ditunjuk-tunjuk kita 2007-2008 itu Indonesia hampir bangkit pak jadi sisa-sisa Krismon itu masih iya, waktu itu terkenal kita masih malu lah sebagai bangsa karena Krismon itu bukan hanya krisis moneter tapi juga krisis budaya krisis kualitas saya waktu itu tuh ketolongnya sama ya gak tau ketolong gak tau gimana ya ngomongnya jelek banget ya tsunami Aceh tuh lho pak kan itu wah Indonesia tsunami tsunami ya maksudnya ketolong gimana ya maksudnya jadi terkenal Indonesia biasanya orang terkenalnya cuma Bali oh Bali ya Indonesia tuh mana jarang ada yang tahu yang tahunya justru Aceh sama Bali waktu itu oh Bali oke Indonesia tapi gara-gara ada tsunami itu jadi oh tsunami Indonesia Aceh gitu misalnya tadi gak pernah dimarahin ya iya, rada-rada iya, rada-rada pesakeng pesakeng Indonesia pesakeng ayatoh wistak waduh-aduh nih kok ada bencana alam kan gitu iya, iya, iya tapi itu disitu akhirnya bisa bahasa belajar bahasa itu dua bulanan pak saya terjun langsung untuk aku iya, iya, iya makanya saya sampai sekarang kalau misalnya disuruh baca sama nulis itu rada susah malah mungkin hampir gak bisa kalau disuruh nulis tapi ngomong bisa tapi ngomong bisa saya sering ketemu driver-driver di Arab itu ngomong bahasa Arab sampai disuruh nulis mas aduh gak bisa pak ini ngomongnya juga gak karuan pak jangan dikira ini kita bahasa Arab yang bagus enggak tapi dia ngomongnya iya nah itu bisa bayangin pak supir dari Indonesia kesana gak bisa bahasa Arab dimakinya makin banyak kayak gimana lagi tuh ke penyasar ya saya seperti wah nah itu disitu sih pak jadi pertama kali sempat rada pengen pulang sebenernya oke setelah itu bro perjalanan sampai hari ini ya alhamdulillah naik turun sih pak namanya ya terus abis istri ini terus apa yang jalanan tempur atau apa kegiatanmu waktu itu sih langsung kerja sih pak ke Jakarta dulu kerja 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 di Jakarta di Hotel Dharma Wangsa ke Hotel Dharma Wangsa terus abis itu pindah ke Semarang iya 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 ketemu istri ya ketemu istri pak benar pak ketemu istri pak ketemu istri pak ke Telkom waktu itu pak ngantri tibu saya gara-gara itu ya iya gara-gara saya sampai sekarang tuh kepikiran pak kan waktu itu numpah ngecas kenalnya aning itu pak ngecas aja dapet istri pak ngecas aja dapet istri pak coba kalo ngecas mobil saya dapet apa tuh hahaha ngecas hp bingung nyalahnya dapet istri gitu mantap mantap oh jadi dulu pak waktu itu ano ya CS ya mungkin aning iya waktu itu lagi di CS iya di CS saya sama ibu saya dateng ngurus kartu ngurus Indihome pak ngurus Indihome Indihome nya terus ada trouble ya itu ya kenalan disitu akhirnya kenalan ya akhirnya sampai sekarang punya anak dua pak oh gitu ya hahaha hahaha oke terus di Hotel Kron itu gimana ceritanya oh iya namanya karir di Hospitality kan kita harus pindah memang pak cari peluang ibaratnya begitu kita sudah 2 tahun 3 tahun kalo gak moving ya harus ditanya satu apa gara-gara tempat atau gara-gara kamu oh iya tapi memang gitu ya apa kalau di Hospitality memang saya sering ketemu begitu iya sales juga begitu sih pindah-pindah-pindah begitu nah akhirnya waktu itu ngelihat ya sempat-sampat masuk program Future Leader program itu jalan itu waktu di Hotel Krono di Hotel Krono Future Leader program program iya jadi itu waktu itu saringannya kan ada sekitar 3.000 orang pak weee ada yang kepilih sekitar 10 12 itu gratis tau bro gratis pak di biayai tau siapa yang biayai hotel apa pemerintah hotel pak hotelnya Krono yang biayai iya wow modal badan doang pak mukodo pak ya 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 nah abis itu ya gitu Pak belajar lerigan terus sempat masuk ke Bowery tadi belajar tentang restoran disitu baru ngeliatin oh ternyata Semarang tuh independen restorannya tuh ya naik pak lagi bagus-bagusnya banyak orang yang dari hotel tuh nanya apa orang mending-ending hotel ya kalau saya pribadi ngeliatnya pas waktu itu ngeliat bakal lebih cepetnya di restoran karena memang lagi booming Semarang ini ya iya restoran lagi booming ibaratnya juga terkejut juga sama pencapaiannya si Bowery waktu itu ngeliatnya benar-benar setelah setelah crown beliau di Bowery 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 & Isman bener iya itu sudah manajemen beliau dan itu sampai waiting list itu pak jadi makan aja sampai nyantri loh pak ibaratnya restoran itu buat saya saya ngeliatnya kok wah sangat temen nah dari situ saya ngeliat keliatannya restoran bakal lebih booming ke depannya terus akhirnya memantapkan untuk mandiri tuh ya benar iya terus ngeliat sama pas lagi memantapkan buat mandiri tuh pas lagi covid juga tuh pak ibaratnya oh iya oh ibaratnya masih ada waktu satu setengah tahunan dua tahunan ya keluar mandiri tuh pas covid itu oh itu momentnya pak, jadi covid membawa berkah berkah, berkah buat mas daus, yang jual iya karena cakendul dia karena waktu itu juga restorannya gak jalan bingung juga kan pak iya iya akhirnya mikirkan restoran waktu itu bisanya restorannya bisa jalan, terus juga ada objekan masuk orang pesen sawas waktu itu pak barbeque at home ceritanya dari situ melihat nah terus kesempatan melihat ternyata ya ini ke depannya kelihatannya kelaut keceng bakal lebih mudah karena orang lebih pengen makan di rumah dan sebagainya dari situ pak sempat bingung juga kan pak soalnya kan ya covid pasti semuanya kan turun apalagi pas bulan Maret tahun 2020 mulainya masuk solo yang kedua dia delta eh yang pertama ya itu yang pertama yang pertama ya solo dulu yang meninggal itu ya waktu itu yang pertama kan masuknya pertama kota kedua setelah Bogor Bogor masuk gak lama solo emergency lockdown langsung pak lockdown awal 30 bulan pertama saya ingat tuh pengumuman hari jumat pak jumat itu omsetnya resto masih bagus pak begitu lockdown begitu dikasih tau emergency jumat itu si pak wali kotanya tuh pak siapa namanya yang sebelumnya tuh Pak Rudy ya Pak Rudy ini nah besoknya tuh langsung ngedropnya wah satunya tuh langsung biasanya satu bagus tuh bener-bener seminggu kayak gitu terus terjun bebas pak seminggu kayak gitu langsung akhirnya ayo kita tutup sementara maksudnya tutup ya iya tutup sementara waktu itu pak iya tutup sementara ya langkahnya diambil loh bener nah ternyata orang yang di rumah tuh kan pengen makan iya 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 pengen makan di stop bro iya pengen makan masak terus dewe ya kesel kan akhirnya banyak orang yang pesen-pesen itu pak iya 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 pesen kreistonya lah terus ternyata ya temen bikin barbecue barbecuean gitu ternyata ya jalan nah akhirnya sama temen sempat waktu itu bikin kayak barbecue at home saya bikin sausnya kan masih di solo ya itu lahirnya cloud kitchen iya tapi budaya cloud kitchen itu sendiri kan bukan dari solo bukan kan bukan memang sudah global iya jadi mulainya tuh sebetulnya waktu di Amerika itu pak mereka mulainya pak oke jadi mereka bikin makan-makan tapi ya dia gak punya restoran jadi cuma ngundang-ngundang temen iya iya terus makin banyak makin banyak budaya digital iya 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 nah terus ada platform-platform yang marketplace-marketplace itu iya iya itu sangat mendukung iya mendukung akhirnya jalan lagi nah ini kesempatan banget karena sudah sangat banyak marketplace yang mendukung pembelian makanan itu lewat online nah benar bro perjalanan sekeren ini tapi kan pasti ada ya mudah susahnya tapi iya pasti pak pernah jatuh gak sih pastilah pak yang menyedihkan tau iya menyedihkan pasti pak pernah jadi inspirasi kalau sukses itu iya orang langsung gitu bener pak pasti pak ya namanya orang jatuh ya kan waktu sempat naik barbecue and grill sempat sempat ngedam juga pak iya 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 sempat sepi gak ada kerjaan apa yang terjadi apa sedihnya apa atau sakitnya seperti apa iya ini kalau sakitnya ngeliatin orang yang di rumah kan kita laki-laki pak aku sakit nih omah mendelok ke uang herkosa nih omah maksud iya, mbak Anik kan sudah punya butik iya, tapi waktu itu memang lagi namanya tadi cobaan ya kanan kirinya lagi mepet semua kan jadi ya, awal-awal sih sempat ya, tapi kan covid itu 3 tahun lho pak gak terasa, saya aja gak terasa, 3 tahun 2020, 2021 kan habis 2020 seburuk apa bro? buruk, buruk banget pak itu si butik juga ikut jatuh juga? iya, sempat-sempat vakum kan sebentar kan sempat vakum, sempat gak jualan apalagi pas pindah itu ya dari Solo ke Semarang itu ya iya, dari Solo ke Semarang udah pindah, udah jalan covid ya, covid wah, iya pak covid menyerbu ya covid menyerbu, kan yang delta itu kan sempat varian kedua yang parah itu ya iya, bener tiap hari ada berita luka itu kan bener-bener ibaratnya iya, semuanya lah saya mikir iya, iya, iya sampe bingung bayar hutang apa segala makan bingung juga pak ya, mau tapi mau gimana lagi waktu itu cuma fokus pasti ada jalan keluarnya bayar hutang iyalah semua orang ya makan tapi masak makan makan juga? ya, maka kan untungnya waktu tuh saya di Semarang numpang sama Bapak saya pak makanya hutang dan Bapaknya finansialnya lebih kuat ya usb emangan, kalau aku iya, 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 iya tapi ya, iya, dijalanin aja pak maksudnya orang mikir kok ya karena kita mindedkan stakeholders kok ya, iya, iya sesuatu terjadi karena suatu hal pasti ada baiknya alam nasrah tuh lupa alat ya pokoknya mengingat-ingat semakin dekat dengan ilah-ilah itu disitunya pasti semua keburuk ada kebaikan dalam kesulitan ada kebaikan semakin banyak juga waktu itu Pak Gokar ya bodoh sepinik sempet mikir Gokar ya sempet nge-gokar saya sempet nge-gokar saya pikir nge-gokar sempet nge-gokar pikir nge-gokar nge-gokar tuh ya susah Pak sepi juga Pak emang-emang ini mungkin mungkin karena account saya enggak gacor dan lain sebagainya enggak Mas emang sepi biasanya enggak begini dulu Oh iya ya ya oke berarti ya timingnya pas lah ya jadi mulai-mulai jalan lagi ya sekitar pas bulan Oktober 2022 Oktober 21 ya 21 ya 22 tapi sekarang sudah kelihatan betul Alhamdulillah dia ini juga sudah banyak yang dikonsultasi proyeknya terus istrinya juga butiknya sudah meng-indonesia luar biasa ya amin amin Pak sangat menarik Pak gandang obrolan ini tapi waktu juga enggak terasa toh harus ada saat jam ya mantep ya luar biasa orang sama milenial satri saya pengen mantep semuanya mantep ini lah sebesar kan ini yang beruntung Pak dia kan diperjelas mantep siampong gitu aku ringan-ringan saja ini serius nih semuanya mantep oh mantep-mattep gede itu saya juga gede soalnya Pak mantep aku mantep-mattep itu beliau mantep dong benar-benar mantep semua benar mantep-mattep itu saya kira kita cukupkan ya Pak Ganda tapi sebelum diakhiri seperti biasa kaki semangatkah atau tips sukses silahkan tips kalau sukses, tips sukses mungkin ada yang lebih sukses ya Pak loh iya orang sukses kan relatif toh capaianmu itu kan sudah luar biasa amin 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 ya jangan pernah menyerah aja sih Pak jangan pernah menyerah sama ya berpikir positif aja terus Pak oke stay positif aja jangan pernah memikir sesuatu yang buruk jangan memikir sesuatu yang buruk stay positif dan jangan pernah menyerah karena namanya kepercayaan itu kan pas dites Pak kepercayaannya dites penting bro kepercayaan itu dites hati-hati dan kepercayaan kepercayaan itu dites lah saat tidih gitu kan sampai soal panasnya Terima kasih.